Kenapa menjadi diskriminasi? Padahal perintah undang-undang dasar juga tidak mendiskriminasikan antara wajib belajar selama negeri dan berbicara swasta. Padahal ABP adalah konteks undang-undang dasar juga tidak membedakan 20% untuk selama negeri dan berbicara swasta. Tidak ada. Yang ada adalah perintah yang bisa umum untuk keluarga bangsa Indonesia, negeri, berbicara swasta, bukan masalah. Dan apalagi kalau kita menyadari komis bagian besar, masokan bagian bidang kita dari pajak itu sumbernya adalah dari swasta. Pajak swasta, pajak di swasta. Bukan dari BNS, tapi juga dari bagian-bagian. Karena kita mengencanakan satu program untuk menggratiskan pendidikan bahkan untuk sekolah-sekolah swasta. Madrasah Madrasah kita, pesantara-pesantara kita, sekolah-sekolah swasta yang majar. Mereka layak terhidupkan, masih terhidupkan, tidak bisa terhidupkan, tidak bisa terhidupkan, tidak bisa terhidupkan, tidak bisa terhidupkan lagi. Dan pun juga akhirnya, aduhnya bisa Allah Madrasah. Misalnya juga reka-reka punggung.